Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammadis Kiyadisa Putra Kelas PJKR 3D NPM 1910 630 70 099 Disini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Simak ya videonya Strategi pembelajaran penjas Strategi belajar mengajar pendidikan jasmani Merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar Yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar Kegiatan itu antara lain memilih informasi yang bersifat verbal atau mode lain Yang seperti gerak yang akan disampaikan Menetapkan cara-cara pengarahan dan pembimbingan ke arah yang dikendaki Dan terakhir menetapkan cara bagaimana melihat hasil belajar Memilih dan menetapkan cara-cara pengarahan dan pembinaan itu Pada dasar yang berurusan dengan metode pembelajaran Yang dianggap sesuai dengan situasi dan tujuan pengajaran Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan Cara mengorganisasikan materi, pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan Dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan Takupan pendekatan strategi pembelajaran Yang pertama adalah pendekatan Pendekatan dapat dihargikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction Pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery atau inquiry Serta strategi pembelajaran induktif menurut Sanjaya Pendekatan yang merujuk pada pandangan tentang terjadi suatu proses yang sifatnya masih sangat umum Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dengan cakupan teori tertentu Lalu yang kedua adalah metode Metode merupakan jabaran dari pendekatan Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran Di antaranya, satu ceramah, dua demonstrasi, tiga diskusi, empat simulasi, lima laboratorium, enam ada pengalaman lapangan, tujuh brainstorming, lapan debat, sembilan simposium, dan sebagainya Selanjutnya ada metode pembelajaran Pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode Di luar istilah-istilah tersebut, dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran Jika strategi pembelajaran lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran Sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu Selanjutnya ada teknik pembelajaran Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas yang dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri Yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif Dalam hal ini guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama Pendekatan strategi pembelajaran Menurut Richard Anderson atau Sujana Mengajukan dua pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru Dimana aktivitas guru dalam suatu proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan siswa Pendekatan ini bersifat teacher-centered Pendekatan kedua lebih berorientasi pada siswa Pendekatan berorientasi pada guru atau teacher-centered Pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru Sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi materi dan waktu Yang kedua ada pendekatan berorientasi pada murid atau student-centered Pendekatan student-centered mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu Sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru Lalu ada tipe pendekatan strategi pembelajaran Yang pertama ada otokrasi Pendekatan yang berorientasi pada guru Dimana aktivitas guru dalam suatu proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan siswa Lalu ada demokratis Pendekatan ini bersifat student-centered Yang merupakan kebalikan dari pendekatan pertama Dimana aktivitas siswa dalam pembelajaran lebih dominan dibandingkan guru Demikian yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb